Pada tahun 2023 banyak sekali teman-teman peserta PPG dalam jabatan sasaran kategori B maupun juga sasaran kategori A yang sampai sekarang belum terpanggil PPG Nah pada pelaksanaan seleksi PPG dalam jabatan tahun 2024 kira-kira bagaimanakah nantinya untuk kita yaitu sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B Dan tentunya disini kita menantikan yaitu surat edaran terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024 Pada video ini kita akan melakukan pembahasan kira-kira bagaimanakah nasib sasaran kategori B dan sasaran kategori A PPG dalam jabatan tahun 2024 Apakah kita nanti termasuk dalam kriteria guru yang akan dipanggil PPG dalam jabatan 2024 atau tidak silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya berikut ini kita sebelum melakukan pembahasan kira-kira bagaimanakah nasib sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B Pertama-tama disini saya akan mengingatkan kepada teman-teman kira-kira sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B itu yang seperti apa Kemudian kita masuk dalam sasaran kategori A ataukah sasaran kategori B Nah munculnya peserta sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B PPG dalam jabatan itu adalah di tahun 2023 Yang mana di tahun 2023 ketika itu pada tanggal 27 Mei 2023 Disini rilis surat edaran dari Kempribu terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi Pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 Nah ketika itu disini untuk peserta diminta seluruh guru ya Seluruh guru ini diminta untuk melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan Yaitu melalui pendaftaran dan seleksi administrasi ya Dan selanjutnya disini terkait tentang kriteria calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan ketika itu Disini dibagilah yaitu ke dalam dua kategori teman-teman Yang mana disini untuk peserta verbal ya yaitu pendaftaran Disini calon peserta seleksi administrasi itu terbagi ke dalam dua kategori Yang pertama sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B Sasaran kategori A itu siapa? Yaitu sasaran kategori A itu adalah guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2022 Ini adalah untuk jumlahnya ketika itu Kemudian yang sasaran kategori B yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi Yang jumlahnya adalah disini Nah ketika itu untuk peserta sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B Disini perlakuan untuk pendaftarannya ini berbeda teman-teman dari satu dengan yang lainnya Yang mana disini untuk sasaran kategori A yang sudah lulus seleksi administrasi Yang sasaran kategori B ini yang belum lulus seleksi administrasi ya Nah selanjutnya disini kita cek ya untuk langkah selanjutnya ketika itu Bagi guru sasaran kategori A itu tidak perlu mengikuti seleksi administrasi ketika itu Sasaran kategori A itu hanya perlu melakukan penyesuaian bidang studi Karena ada perubahan nomenklatur bidang studi PPG dalam pejabatan Ini adalah untuk rentang waktunya ketika itu Kemudian bagi guru yang sasaran kategori B Ini wajib mengikuti seleksi administrasi yaitu sudah tertanggal ini Kemudian ini adalah untuk informasinya Ini pada lampiran ya Jadi sasaran kategori A itu adalah yang belum lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya Kemudian sasaran kategori B itu yang sudah lulus seleksi administrasi Namun belum ikut atau belum lulus seleksi akademik teman-teman Dan kemudian untuk kondisi atau tampilan akun SIMPKB PPG dalam pejabatan ketika itu Untuk yang sasaran kategori A itu adalah contohnya yang disini Untuk sasaran kategori A itu kan tinggal konfirmasi saja Untuk berkas pendukung ini tidak melampirkan atau tidak mengupload ya Dikarenakan untuk sasaran kategori A ini sudah lulus seleksi administrasi Dan di tahun 2023 kemarin tidak perlu mengikuti seleksi administrasi kembali Sehingga tidak perlu upload-upload apapun ya Kecuali mengubah bidang studi Kemudian untuk yang sasaran kategori B Yaitu guru yang belum lulus seleksi administrasi ketika itu diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Untuk ikut seleksi administrasi Di antaranya disini untuk prasarat kelengkapan data yang perlu diisi Dan di upload adalah biodata diri Kemudian linearitas ijazah S1 atau D4 dengan bidang studi PPG Dan juga bidang studi PPGnya Kemudian juga upload berkas pendukung ya Untuk berkas pendukungnya ini dulu sudah kita sajikan ya Pada tutorialnya sudah sangat lengkap Jadi disini tampilan ketika sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B Ini ajuan data telah disetujui Ini artinya sudah lulus seleksi administrasi ya di tahun 2023 Dan selanjutnya untuk perlakuan berikutnya Bagi sasaran kategori A dan juga sasaran kategori B Sebagai proses penentu calon peserta seleksi akademik di tahun itu Dikarenakan masih ada seleksi akademik Nah disini kemarin itu terbagi Yaitu siapa sih yang harus ikut pre-test atau seleksi akademik Nah sasaran kategori A itu yang sudah lulus seleksi administrasi Tapi belum lulus pre-test itu wajib pre-test dulunya Kemudian sasaran kategori B yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 Dan juga belum pernah ikut pre-test itu wajib ikut pre-test Kemudian peserta verbal sasaran 1 itu lulus pre-test tapi ubah bidang studi Nah disini untuk yang tidak pre-test ketika itu Yaitu peserta verbal sasaran 1 yang berubah menjadi sasaran kategori A Dan tidak mengubah bidang studi karena sudah lulus pre-test OPG Nah kemudian kalau misalkan kita ingat ya Kita ingat disini untuk alur pendaftaran PPG dalam jabatan 2023 Di sini kan melalui yang pertama registrasi ya Dan juga verifikasi administrasi Kemudian ikut seleksi administrasi Ini untuk sasaran kategori A ini tidak perlu ikut ini Untuk sasaran kategori B ini adalah ikut ini Nah kemudian langkah berikutnya ini kan seleksi akademik ya Nah di bagian seleksi akademik ini kemarin itu terjadi Apa ya istilahnya itu perbedaan dengan di tahun-tahun sebelumnya Yang mana ternyata di tahun 2023 itu seleksi akademik itu sudah mulai tidak terpakai lagi ya Jadi seleksi akademik yang seharusnya ikut seleksi akademik itu hanya sekitar 30% yang ikut seleksi akademik Sedangkan yang 70% itu belum ikut seleksi akademik Nah kemudian ketika penetapan peserta dan juga lapor diri Dan juga disini di bagian plotting ya Jadi seleksi akademik itu sepertinya kemarin itu tidak terpakai teman-teman Jadi langsung dipanggil nih Yang dipanggil itu bervariasi Dari kawan saya sendiri itu ada sekitar 5 ya Yaitu mereka itu yang terpanggil itu ada yang sudah pretest tahun 2023 Tapi tidak tahu jawaban atau istilahnya itu Tidak tahu hasilnya itu lulus atau tidaknya itu langsung terpanggil Ada juga yang pendaftar baru belum pernah ikut seleksi akademik itu terpanggil Ada juga yang sampai sekarang itu belum terpanggil untuk ikut pretest PPG atau belum ikut seleksi akademik Tiba-tiba disini sudah di plotting yaitu untuk peserta PPG dalam jabatan 2023 yang angkatan 3 Dan hari ini ini adalah jadwalnya sudah UKMPPG nih mereka itu Nah ini jadi bagi teman-teman Entah itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B Yang sampai sekarang ini belum terpanggil PPG Kira-kira nasib di tahun 2024 ini gimana Apakah nanti terpanggil atau tidak ya Dan terkait tentang hal itu disini ada gambar gembira nih Bagi teman-teman yang belum terpanggil PPG Entah itu yang sudah lulus seleksi administrasi maupun juga belum lulus seleksi administrasi Atau mungkin yang sudah pretest atau belum pretest Atau mungkin sudah lulus pretest tapi belum terpanggil sampai sekarang Entah itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B Seperti ini akan ada perubahan untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan Yang mana disini seperti yang kita lihat ya Ini nanti akan berbedaan yaitu terkait tentang rekrutmen nih Nah rekrutmen di tahun ini nanti kita melakukan pemutahkiran data guru dalam jabatan secara masif ya Jadi untuk di tahun 2024 nanti seluruh kategori pelamar ini nanti melakukan pemutahkiran data guru secara masif Nanti kita tunggu nih surat edaran dan juga jadwal pelaksanaannya Setelah itu nanti kita ikut seleksi administrasi Entah nanti yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya nanti ikut lagi atau enggak Kita tunggu edaran terbaru ya Nah kemudian terkait tentang peluang kita sasaran kategori B maupun juga A di tahun ini Nah disini kalau misalkan kita lihat ya ini sudah didata nih yaitu seluruh guru yang belum sertifikat pendidik di tahun ini Itu ada sekitar 1,5 jutaan Ini tersebar untuk persebarannya Baik itu dari guru PNS kemudian guru P3K maupun juga guru hunurer baik sekolah negeri maupun juga sekolah swasta Nah sedangkan sebagai penentu nasib kita nanti itulah kita lihat disini ya Yaitu ini nanti dari jumlah 1,5 jutaan ini nanti di tahun 2024 kuotanya akan ditambah ya Kalau misalkan sebelumnya itu di tahun kemarin itu kuota per tahun untuk PPG dalam jabatan Itu hanya sekitar antara 40.000 sampai dengan 100.000 Maka di tahun ini nanti 550.000 guru ini akan ikut PPG teman-teman Kemudian di tahun 2025 ini juga demikian 590.000 Dan sisanya nanti tuntas di tahun 2006 Kemudian kriteria yang dipanggil PPG dalam jabatan 2024 Nah disini kalian bisa cek ya Kandidat peserta PPG dalam jabatan Ini 516.961 orang Ini terdiri dari yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik Jadi bagi teman-teman sasaran kategori A dan sasaran kategori B Ini berpeluang nih untuk nantinya bisa terpanggil PPG dalam jabatan Yang jelas nanti teman-teman harus pantau akun SIMPKP dan juga PPG.com.id dan channel calon guru ini Nanti supaya tidak ketinggalan ya tahap